Kita langsung beralih ke Franska Lukito yang saat ini ada di gedung KPK Jakarta. Franska, apakah ada informasi terbaru berkaitan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK tadi pagi di Surabaya? Ya Egan, saat ini kami sudah mendapatkan konfirmasi terkait penjelasan kasus OTT yang terjadi di wilayah Surabaya pada Jumat pagi tadi. Dan memang pihak KPK yakni pernyataan langsung dari Ketua KPK Agus Raharjo melalui pesan singkat tadi kami menyatakan memang benar ada operasi tangkat tangan yang dilakukan oleh pihak KPK di sana. Dan juga membenarkan bahwa Ketua Umum yang ditangkap oleh KPK tersebut adalah Ketua Umum P3 yakni Roma Hurmuzi yang biasa disapa akrab dengan sebutan Romi begitu. Dan ada sejumlah orang yang memang juga ditangkap bersamaan dengan Ketua Umum P3 tersebut di kantor wilayah Kementerian Agama yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Dan Ketua KPK juga menjelaskan memang akan dilakukan konferensi pers terkait masalah ini terhadap awak media sehingga memang tidak ada kesimpang siuran terkait kasus ini. Dan rencananya memang konferensi pers tersebut akan dilaksanakan pada malam hari nanti ataupun besok pagi. Dan memang saat ini semua orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK di Sidoarjo, Jawa Timur pada sekitar pukul 9 pagi tadi sedang di dalam menjalani pemeriksaan. Dan ini pemeriksaan dilakukan di Mapolda, Jawa Timur. Dan memang Agus Raharjo juga belum menyebutkan terkait kasus apa OTP tersebut dan juga berapa jumlah orang yang ditangkap dalam kasus ini. Dan tadi juga dari pihak Polda, Jawa Timur memang sudah membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di sana. Dan pemeriksaan ini pada seperti biasanya KPK akan memeriksa selama 1x24 jam dan itu dilakukan usai penangkapan dan mereka pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan status dari orang yang ditangkap apakah akan menjadi tersangka atau akan dilakukan pelepasan begitu. Dan Romi ini menjadi Ketua Umum P3 menggantikan Surya Dharma Ali pada tahun 2014 lalu dan pergantian Surya Dharma Ali ke Romahur Muji ini memang setelah ditangkap juga oleh pihak KPK terkait kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang terjadi pada beberapa tahun lalu. Egan Baik terima kasih atas informasinya Franz K. Lukita langsung dari Kedung KPK Jakarta.